Saur yang pakai buah Sinta buah duriannya ini tidak dimakan utuh-utuh Melainkan dijadikan sambal Tahur dengan buah? Boleh Tapi gimana kalau buahnya durian? Kalau saya sih mau Asal duriannya sudah dibuat sambal Penasaran kan? Bosan dengan sensasi rasa menu yang biasa Anda makan? Tempat makan di kawasan Jakarta Barat ini Menawarkan cita rasa kuliner yang beda dengan lainnya Berbagai menu yang ada Bisa Anda nikmati dengan tiga jenis sambal Sambal terasi Sambal tempoya Dan sambal durian Memang sensasi durian Duriannya itu disambul kan kalau biasa kita Sambal terasi dan sambal biasanya gitu kan Gak kerasa gitu kan Tapi setelah ini duriannya itu rasanya Apa ya? Lezat aja gitu Apalagi dengan Ikan baka Campur dengan nasi dengan sambal Jadi sensasinya luar biasa Perbedaan antara sambal tempoya dengan sambal durian adalah proses fermentasi Sambal tempoya yang merupakan masakan khas Sumatera dan Kalimantan ini Menggunakan daging durian yang sudah di fermentasi Garam dan rempah lain sebagai bahan bakunya Sambal durian juga menggunakan daging durian sebagai bahan utamanya Daging durian segar dicampur dengan berbagai rempah seperti cabai rawit, kemangi, rampai, dan terasi Penyajiannya pun cukup unik Sambal ini disajikan dengan potongan terong dan timun sebagai penambah selera Jadi sambal durian ini terinspirasi dari makanan khas Lampung Jadi di kita sebagai orang Lampung itu ada yang namanya tradisi keluarga namanya sambal seruitan Seruitan itu biasanya pakai sambal durian sama pendampingnya ikan Ikan goreng dengan sambal durian Kalau kata orang Lampung nih ya cara makannya itu sambalnya jangan dicocol Tapi diambil sekalian ya kan Berasa udah kayak lauk aja baru dimakan Ternyata kombinasi antara ikan gurih dengan sambal durian yang manis pedas menghasilkan rasa yang enak Nah karena sambal tempoya ini dibuat dari durian yang sudah difermentasi Jadi rasanya itu tuh agak asin tapi gurih Kalau sambal durian yang ini dibuat dari durian yang fresh Jadi kalau di lidah saya itu lebih kerasa sih buah duriannya di sambal yang ini Nah tapi gak perlu kelatir karena ternyata baunya itu gak menyengat Jadi karena udah bersampur dengan bumbu jadi sudah tidak tersium bau durian yang menyengat Berbagai menu di tempat makan ini bisa anda nikmati dengan harga 10 sampai 30 ribu rupiah Contohnya dari temen karena temen-temenku tuh banyak dan sering bilang Cobain sambal durian dong gitu jadi aku kesini untuk cobain rasanya Kayaknya kita jalan kebetulan saya ngeliatnya masih buka kan Kayak sampai sahur ya Jadi aku bilang tadi Sama-sama yaudah disini aja deh makan Kayaknya kita cobain dulu salantok durian gitu Menurut studi durian bisa memberikan tambahan energi bagi yang mengkonsumsi Selain itu kandungan seratnya juga membantu melancarkan pencernaan Vitamin B9 pada durian juga membantu mengatasi anemia Tapi ingat jangan mengkonsumsi durian secara berlebihan Karena bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah Selesai sahur saya siap untuk puasa hari ini Untuk melengkapi sahur saya ini nih yang tidak kalah penting Air putih Selamat dan semangat berpuasa Melisa lo lindu Reza Risalda melaporkan untuk NET Pertamaian Pertamaian Terima kasih.